Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica hari ini kita akan mengolah olahan yang sangat enak ya bahan pertama siapkan dua butir telur ayam selanjutnya siapkan setengah 5 sendok TSP atau emulsifier bisa menggunakan TBM ataupun ovalet langkah selanjutnya siapkan gula pasir untuk gula pasirnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing disini saya siapkannya 7 sendok makan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya jika suka manis silakan ditambahkan dan jika kurang suka manis silakan dikurangkan jika ditimbang ini 100 gram nah ini sudah 7 sendok makan atau 100 gram kita sisihkan langkah selanjutnya kita siapkan mangkuk atau wadah kemudian pecahkan dua butir telur ayam kedalam mangkuk pastikan mangkuknya kering langkah selanjutnya setelah kita kita pecahkan dua butir telur ayam tambahkan gula pasirnya sebanyak 7 sendok makan tambahkan setengah sendok TSP atau emulsifier yang lain langkah selanjutnya kita akan aduk menggunakan whisker aduk sampai pucat dan putih kalau mau menggunakan mixer juga boleh bebas saja nah ini cocok banget untuk teman-teman yang enggak punya mixer di rumah kita kocok sampai berbusa seperti ini lalu kita lanjutkan sampai putih nah kita aduk sampai putih seperti ini enggak perlu sampai terlalu berjejak atau kaku ya cukup sampai seperti ini udah sangat cukup kalau teman-teman menggunakan mixer kalian bisa mendapatkan hasilnya lebih kental selanjutnya tambahkan 10 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru persendoknya seperti ini tidak terlalu munjung jadi cembung ya tidak juga terlalu peres jika kita ditimbang ini totalnya 100 gram plus 10 sendok makan tambahkan satu saset susu bubuk denkau satu sendok teh baking powder ini kita aduk nah kalian bisa langsung diayak jika mau tapi kalau misalnya ini sudah tidak ada yang bergerindil enggak papa enggak perlu diayak nih kita aduk lalu kita pindahkan dan masukkan ke dalam adonan telur yang udah kita kocok hingga putih kita masukkan secara bertahap saya bagi menjadi tiga tahapan ya kemudian setelah sudah kita masukkan sedikit demi sedikit kita aduk dulu aduknya pelan-pelan saja sambil diaduk dengan rata dan diputar lakukan hingga semuanya selesai kita masukkan sisanya kita aduk kembali hingga benar-benar rata karena kan ini adonannya udah agak berat jadi kita langsung masukkan bahan cairnya saya tambahkan satu saset susu kental manis bisa disesuaikan dengan kebutuhan saya menggunakan yang warna putih tambahkan 6 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur jadi ini tanpa margarin hemat banget dan juga 60 ml air putih ini semua akan kita aduk hingga rata kita aduk lipat kita aduk lipat nah ini udah saya aduk hingga rata tuh adonannya licin seperti ini ya teksturnya langkah selanjutnya kita akan bagi dua adonannya kita pisahkan terlebih dahulu nah ini udah saya bagi dua bagian satunya akan kita sisihkan bagian yang satunya saya tambahkan dengan pasta coklat secukupnya lalu kita aduk rata jika kurang silahkan ditambahkan nah adonannya udah selesai kita akan siapkan loyang siapkan loyang saya menggunakan loyang brownies seperti ini oles menggunakan minyak tipis-tipis ke seluruh permukaannya bisa juga menggunakan margarinnya jadi bebas saja atau bisa dialasi dengan baking paper jangan lupa ke dinding-dindingnya juga oke ini udah selesai loyangnya kita oles kita tuangkan adonannya nah kita masukkan sesendok demi sesendok yang pertama masukkan terlebih dahulu yang warna coklat boleh juga yang putih bebas saja kita masukkannya di bagian tengah saja persendoknya nah seperti ini ya kita timpa selanjutnya dengan yang warna putih lakukan semuanya sampai selesai nah jadi di tengah seperti ini agar motifnya seperti zebra timpa lagi dengan yang coklat dan putih begitu terus selanjutnya sampai selesai nah yang ini yang terakhir ya jadi hasilnya lumayan banyak dari 2 putih telur bisa juga menggunakan loyang yang bulat atau persegi setelah seperti ini teman-teman bisa teman-teman bisa beri motif menggunakan sumpit ataupun tusuk gigi nah saya langsung aja tarik motifnya bebas ya kalau untuk motif mah di bagian atasnya saja beri mirip batik ya beri mirip batik ya nah ini akan kita kukus kukus selama 30 menit di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya kukus sampai matang langsung kita letakkan di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya tutup menggunakan tutup yang udah dialasi dengan sebaik bersih nah ini sudah matang kita langsung angkat dan keluarkan dari loyang kemudian kita potong-potong sesuai selera masing-masing nah ini karena masih anget nggak papa saya potong aja kalau temen-temen mau tunggu dingin itu lebih bagus nah dalamnya seperti ini cantik sekali super-super lembut dan tadi ini kegores sama pisau ya waktu saya ngeluarkan dari loyang ini wangi banget dan pastinya enak terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa kembali semoga kalian suka ya